Kerejuan mewarnai babah 80 besar Liga 3 Nasional Grup O antara persedikap Kabupaten Kediri melawan PSI Katlaten di Stadion Canda Birawa, Pare Kabupaten Kediri, Rabu 8 Mei 2024 siang. Dalam laga yang berakhir 1 hingga 1 itu, wasit yang memimpin pertandingan menjadi bulan-bulanan pemain PSI Kak usai menyuup peluit, tanda berakhirnya, pertandingan. Video yang diunggah akun Instagram ad Mafia Bola awalnya memperlihatkan jalannya pertandingan yang sudah memasuki menit ke-93. Namun kericuhan meledak sesaat setelah wasit menyuup peluit panjang. Sejumlah pemain di lapangan pemain cadanan hingga ofisial PSI Kak terlihat berlari dan menyerang perangkat pertandingan. Bahkan dalam video itu terlihat salah satu wasit harus terkena tendangan dari salah satu pemain PSI Kak Laten. Sudah tahu diisi pemain amatiran, malah disuruh main jam siji awan singpannya sengentang-ngentang tulis keterangan umbahan itu. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari panitia pelaksana maupun PSSI terkait kericuhan itu. Di sisi lain, PSI Kak Laten sendiri memang harus bisa menang atas tuan rumah persedikab Kabupaten Kediri untuk memastikan satu tiket kebabak selanjutnya. Namun, wakil Jawa Tena itu akhirnya gagal melangkah ke fase berikutnya setelah hanya bermain imbang satu hingga satu. PSI Kak Laten tergabung bersama Adiaksa Framel, pehuru ular raya persedikab Kabupaten Kediri Persibone Bone di grup O. PSI Kak Laten tergabung bersama Adiaksa Framel, pehuru ular raya persedikabung bersama Adiaksa Framel, pehuru ular raya persedikabung bersama Adiaksa Framel. Terima kasih telah menonton!